PEMBICARA 1 Dari berbagai negara yang terkenal Instagramable Bandara Internasional Manara, Maroko adalah salah satu bandara terindah di didinya Bandara ini digunakan untuk penerbangan domestik, lintas benua dan internasional yang berada 3 km barat daya di ibu kota Maroko, Rabat Bandara ini merupakan proyek unik yang menyatukan teknologi dan tradisi budaya Maroko Desain futuristik bergaya timur tengah dengan berbagai motif akan nampak pada arsitektur Bandara Internasional Manara di Maroko ini Tercukupinya cahaya di bandara ini menjadikannya cantik dipandang membuat banyak orang beramai-ramai mengabadikan momen selagi berada di sana Sebuah majalah perjalanan di New York, Travel and Blazer Membuat daftar bandara internasional dengan arsitektur terbaik di dunia Salah satu bandara yang menjadi penilaian terbaik majalah tersebut adalah Bandara Internasional Menara di Marrakesh, Maroko Motif-motif berlian alias jajaran genjang yang menampung pula tradisional Maroko melunakan sisi kaku dari arsitektur ultramodern bandara ini Wah keren banget ya bandara internasional menara Maroko ini Apakah peropan yang sudah pernah ke sini? Selama beberapa tahun belakangan, Changi Airport masih menjadi bandara terbaik di dunia Bahkan pada tahun ini bandara Changi kembali menyambet predikat yang sama berdasarkan World Airport Awards Peringkat tersebut sesuai pilihan pelanggan bandara dari seluruh dunia selama survei bandara selamat tahun 2018 sampai 2019 Pemandangan air terjun akan langsung terlihat setelah para pengunjung atau pengguna jasa penerbangan memasuki pintu terminal 1 Sebuah air meluncur deras dari ketigian 130 kaki atau 40 meter Air terjun yang bernama HSBC Rain 40 Mengalir dari atas areal basement Banyak wisatawan yang mengacungi jempol konsep air terjun di dalam bangunan tersebut Ini membuat bandara Changi lebih baik dan menjadikan tujuan wisata yang sangat menarik Jewel Changi Airport memiliki total 10 lantai, 5 lantai di atas tanah dan 5 lantainya di bawah tanah Dengan lebih dari 280 toko dan restoran Tersedia juga Utilair Singapore Changi Airport Hotel yang memiliki 130 kabin bagi wisatawan yang ingin bersingkah Di dalam Jewel Changi ada lebih dari 2.000 pohon dan lebih dari 100.000 semak belukar yang berasal dari negara-negara lain Wow, sesuatu yang tidak diduga-duga dan berada di dalam bandara Bandara Haneda juga menyediakan banyak fasilitas Serta berbagai spot foto bagi para pengunjung Lukisan abstrak khas Jepang latar belakang bunga matahari hingga jembatan Nihon Bashi Bisa kamu pilih sebagai latar belakang foto Bandara Haneda di Tokyo memang terkenal bersih dan canggih Hal itu terbukti dari kemegahan arsitektur bandara yang futuristik dan tidak jarang membuat traveler kagum Selain rencangan bangunan yang unik dan menarik Bandara Haneda juga merupakan bandara tempat singgah dan menginapnya para traveler yang ingin menghemat akomodasi Selain itu juga tempat menginap bagi mereka yang sudah kelamaan untuk beranjak ke lokasi lain di luar bandara Menarik ya, ada fasilitas waving deck yang berada di lantai 5 Selain bisa melihat pesawat lepas, landas, dan mendarat Anda juga bisa mengambil foto sunrise atau sunset yang sangat indah Bandara ini memiliki bangunan arsitektur yang modern dan megah serta dilukapi sentuhan teknologi tinggi Bandara ini memang cukup ramah untuk traveler Buktinya tampak ada di pihak bandara yang memaklumi para wistawan untuk tidur di bangku-bangku bandara Desain bandara yang futuristik akan kamu dapati saat menginjakan kaki di sini Bandara Internasional Hamad di Qatar Sangat mengapresiasi karya seni dari para artisan lokal regional hingga internasional Ada banyak karya seni yang bisa kamu temukan di berbagai spot yang tersebar di bandara ini Jangan cuma dipandang aja ya Permania Kamu juga bisa mengabadikan momen saat berada di sini Hebatnya nih barang-barang seni tersebut punya nilai yang tinggi loh Pasalnya keluarga kerajaan Qatar emang dikenal sebagai kolektor-kolektor barang-barang seni kelas dunia Mulai dari karya seniman barat hingga Arab ditampilkan di dalam bandara Bandara Internasional Hamad punya launch yang berkelas banget loh Permania Namanya Al-Murjan Business Class Launch Pokoknya kamu bakal kagum deh begitu melihat penampakannya di sebelah sini Di launch tersebut kamu bisa menemukan kamar tenang dengan tempat tidur, toilet, ruang rapat, restoran dan juga ruang main game Aktivitas Bandara Internasional Hong Kong merupakan salah satu yang terpadat Terdapat fasilitas Aviation Discovery Center yang bisa jadi hiburan selama menunggu jadwal penerbangan Memberikan informasi terkait perkembangan penerbangan di Hong Kong Dan caranya yang unik Aviation Discovery Center atau ADC Tak hanya terdapat berbagai instalasi seputar penerbangan saja Kamu juga bisa menikmati berbagai atraksi yang menarik Seperti yang terdapat di sebuah museum yang menampilkan pameran dan grafis mengenai topik penerbangan Bandara ini dibangun di atas sebuah pulau buatan dengan luas wilayah 1255 hektare Tak sekedar dibangun sebagai terminal penumpangan terbesar di dunia Tapi bandara ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman Sehingga mampu mengatasi rasa bosan bagi penumpang yang mengalami waktu transit atau penundaan yang lama Bagi penumpang yang membawa anak-anak telah disediakan pula arena bermain Anak-anak juga diperbolehkan menempati launch TV khusus anak selama satu jam Para wisatawan banyak yang mengaku puas dengan seluruh fasilitas yang diberikan selama di bandara Mereka dapat berbelanja berbagai kebutuhan seperti pakaian, aksesoris, perhiasan, buku, barang-barang kesehatan dan kecantikan Mainan elektronik hingga makanan berkelas dunia